Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada pertemuan kali ini saya akan coba menyampaikan Satu buah materi yaitu membuat laporan raja Atau biasa disebut dengan balance sheet Nah laporan raja sendiri ini fungsinya adalah digunakan untuk Mencatat berapa jumlah harta atau aset Serta hutang dan modal perusahaan Maka di dalam pelaporan sendiri untuk raja atau balance sheet ini Ini dibagi jadi dua sisi Ada sisi harta itu di kolom debit atau aset Dan sisi hutang dan modal atau liabilities dan equity itu di kolom kredit Sehingga untuk menyusun raja sendiri itu rumusnya adalah Harta itu harus seimbang dengan jumlah modal dan hutang Oke baik langsung saja Cara mengisi raja sendiri ini kita berpatokan Atau berdasarkan pada worksheet atau buku kerja yang sudah pernah kita buat Atau yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya Nah di kolom worksheet sendiri itu untuk menginput data neraja atau jumlah neraja Atau nominal dari masing-masing akun yang ada di neraja Itu kita ambilkan di worksheet yaitu khusus di kolom balance Jadi kolom ini kolom paling akhir Jadi patokan atau apa namanya Prinsip untuk mengisi worksheet itu kita mengambilnya Prinsip mengisi raja itu kita mengambil dari laporan worksheet atau buku kerja Yaitu mengambil di kolom balance Jadi nilai nominalnya kita ambil di kolom balance Ya langsung saja ya disini kita coba isikan Nah untuk kategori aset Ini untuk menuliskan struktur Nama akun yang ada di kolom aset Ini kita berpatokan pada daftar akun yang kita punya Nah di daftar akun Untuk aset itu ada kategori current asset Ada long term investment Ya disini Dan ada fixed asset Nah ini kita tuliskan berurutan sesuai dengan struktur yang ada Misal contoh Kita yang pertama kita coba masukkan untuk yang kategori current asset di sebelah sini Oke ini kita tulis current asset Kemudian kategori current asset ini Ini kita masukkan semua Berarti kategori current asset ini Ini kita masukkan semua di kolom aset ini Ya kita tuliskan disini semua Kita masukkan Ya seperti ini Kalian masukkan yang kategori current asset Kemudian nilai dari masing-masing akun current asset Ini kita ambilkan di worksheet ya Atau di buku kerja ini Kita ambilkan untuk yang kategori current asset itu Dari nama akun Apa tadi Dari cash in bank sampai Prepaid tag Dari cash in bank sampai Prepaid tag Kita ambil disini Cash in bank sampai Prepaid tag Nanti ini ya Oke berarti yang ini Sampai prepaid tag Sampai sini Kita ambilkan semua disini Oke kita input Disini Ya masukkan semua Ya sesuai disini Lihat cara penulisannya Untuk kategori aset Jika Di current asset ini ada saldo kredit Contohnya disini adalah Ada saldo kredit untuk allowance Point for debt full debt ini Maka di Dinraca ini kita tuliskan Tanda min Atau menggunakan tanda kurung Juga boleh Atau min 19 juta sekian Atau dalam kurung 19 juta sekian Seperti itu Kemudian setelah kategori current asset ini Kita masukkan Nama akun dan jumlahnya Maka kemudian Yang langkah selanjutnya Kita jumlah Ya kita total Untuk kategori current asset Kita letakkan di sebelah Kanannya Disini ya Ini kita total Kita jumlah Kemudian jumlahnya Letakkan di sebelah Kolom yang kedua Nah kemudian yang selanjutnya Kita masukkan untuk Yang kategori asset itu Yang selanjutnya adalah Long term investment ini Long term investment Ya kita masukkan disini Long term investment Nah yang masuk kategori Long term investment apa disini Adalah stock investment Berarti kita masukkan disini Stock investment Ya kemudian kita masukkan Nilainya disini Nah nilai ini kita ambilkan Di Worksheet ya Long term investment Berarti yang ini Mana Mana long term investment Kategori long term Ya kita ambilkan 70 juta Di Worksheet ini Berarti yang ini ya Stock investment ini Ya yang tutup 20 juta ini Debit Masukin Ya kemudian Karena disitu hanya Satu Nilai Atau satu Nominal saja Maka kita langsung Jumlahkan ke sebelah kanan Di kolom kedua Langsung kita masukkan Di kolom sebelah kanan Kemudian yang selanjutnya adalah Ini ada fixed asset Kita masukkan Kategori fixed asset ini Ya Kita masukkan disini Fixed asset Oke kategori fixed apa saja Kita masukkan disini Ya ada dua kategori Untuk fixed asset Itu ada equipment Add cost Dan equipment Akun depreciation Oke Kemudian nilainya Kita ambilkan Di kolom Worksheet disini Ya Masukin berarti yang Ini ya Berarti yang ini kita ambil Ini ada 60 juta Di debit dan 6 juta Di kredit Berarti yang 60 juta Kita menuliskan normal Yang di kredit Kita kasih tanda Min seperti ini Kemudian kita jumlah Ke Total fixed assetnya Kemudian letakkan Di sebelah kanan Untuk jumlahnya Oke Nah setelah Kategori asset ini Kita masukkan Baik current asset Maupun long term Investment Dan fixed asset Lalu total semua ini Ini kita jumlahkan semua Letakkan di kolom paling bawah Kemudian disini Kita kasih keterangan Total Asset Oke Serasa untuk kolom asset Selesai ya Jadi untuk Sebelah Apa Untuk kategori asset Ini kita sudah masukkan Semua jumlahnya Kita masukkan Dan kita sudah mendapatkan Hasil untuk kategori Total harta kita Atau total asset Sebesar 1.604.959.870 Setelah kita masukkan Untuk yang kategori Hutang dan modalnya Disini Ya sama Seperti tadi Kita lihat Struktur akunnya Bahwa untuk Kategori Hutang dan modal Ini sesuaikan disini Bahwa untuk Kategori hutang Disini ada Current liability Kita masukkan dulu Current liability nya Disini Kemudian kategori Untuk hutang lancar Ini kita masukkan Disini semua Kita masukkan Ya ini Kita masukkan semua Yang kategori ini Masukkan Nah setelah kita masukkan Baru kita ambil Nilai dari masing-masing Saldo Untuk hutang ini Kita masuk lagi Ke worksheed nya Kita ambil Untuk kategori hutang Berarti yang mulai Kode disini Berarti Ya ini Kategori hutang Semua Berarti disini Berarti nilai yang ini Kita masukkan Kita masukkan Disini nilai nya Kita masukkan Di kolom Pertama dulu Ya Kategori nya Kita masukkan Kolom pertama Ya disini Kemudian Kita jumlahkan Totalnya disini Letakkan Di sebelah Kolom kedua Atau kolom Sebelah kanan Kemudian Selanjutnya Kita masukkan Untuk kategori Long term Liabilities Ya bahwa Long term liabilities Itu ada Satu akun Yaitu hanya Akun bank Permataloan ini saja Untuk kategori hutang Banknya Kita masukkan Kategorinya Kemudian kita jumlahnya Kita ambilkan Kita ambilnya Di Worksheet kembali Ya bang Permataloan Berarti disini Ya berarti ini Kita ambil Kita ambil Yang ini Kita masukkan Di kolom Sini Nah kemudian Karena ini Hanya satu item Maka kita langsung Bisa pindahkan Ke Sebelah kanan Yaitu Total Long term liabilities Kemudian Ini kita jumlahkan Nanti kita jumlahkan Disini Ya Kemudian selanjutnya Masukkan kategori Untuk yang Modalnya Ini kita jumlahkan Dulu ya Ya letakkan disini Ini didapat Dari Total Current liabilities Ditambah Bank permataloan Atau total Long term liabilities Sehingga ketumlah Jumlah hutangnya Adalah 1 miliar Sekian ini Oke sekarang kita Masukkan untuk yang Modalnya Kita masukkan Disini Modalnya Ya Kita masukkan Disini ya Untuk modalnya Nah untuk Kategori modal Disini hanya satu Ada Tuan Suryono Capital Oke berapa Modalnya Kita lihat di Worksheetnya Disini ternyata Untuk kategori modal Ini Tuan Suryono Capital Itu sejumlah 400 juta Kita masukkan Di sebelah sini 400 juta Ya 400 juta Sehingga Ketemulah disini Total keseluruhan Antara modal Dan hutang Atau total hutang Ditambah modal Ini ketemunya adalah 1 miliar Sekian Sehingga Jumlanya sama Dengan jumlah Aset Jadi jumlah Aset dan jumlah Hutang Ditambah modal Itu Hasilnya harus Sama Oke Nah saya rasa Seperti itu Untuk revisi Bahwa Tuan Suryono Capital Ini kita ambil Dari kolom Perubahan modal ya Yang ini berarti 582 juta Ini Ya jadi Untuk khusus Tuan Suryono Kapital Ini jumlahnya Kita ambilkan Dari Jumlah modal Dari Laporan Perubahan modal ini Jadi Jangan Mengambil Di Worksheet Jadi jumlah modal Jangan mengambil Di Worksheet Oke Saya rasa Jelas Bisa dipahami Mudah Sampai ketemu Pada Tutorial berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh